Pada tahun ini, zakat fitrah tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni sebesar Rp45.000 dan terendah sebesar Rp25.000. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLH Kepala Kemenang Tanja Barat, Rusli Zainal. Keputusan besaran zakat fitrah bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dikaji sesuai aturan yang berlaku dan telah disepakati atau disetujui pihak terkait yakni seperti MUI, Basnas dan Kemenang, serta telah diketahui oleh Bupati Tanja Barat, Anwar Sadat. Sasaran zakat fitrah dipastikan terselurkan bagi kaum du'afa, yatim piatu sesuai aturan. Dalam kesempatan ini, PLH Kepala Kemenang Tanja Barat, Rusli Zainal menuturkan bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, besaran zakat fitrah telah ditetapkan dan berbeda dari tahun yang lalu. Ada pun besaran zakat fitrah ini yakni tertinggi sebesar 45.000 rupiah, sedang 35.000 rupiah, dan terendah sebesar 25.000 rupiah. Dengan telah ditetapkan besaran zakat fitrah tersebut, Rusli berharap pihak masjid yang sebagai penerima zakat fitrah diharapkan dapat segera membuka gerai penerimaan zakat, agar sehari sebelum lebaran dapat terselurkan untuk kaum du'afa, yatim piatu. Kalau di Tanja Barat itu, pembayang zakat fitrah itu ada dua macam yang memang sering dilakukan. Yang pertama dengan menaikkan zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok, yaitu sebesar 2,5 kg per orang. Dan yang biasa kebanyakan itu dengan menggunakan uang yang bertaklit kepada masyarakat imam Hanabi. Dengan rincian ada tiga kategori, yang tertinggi itu 45.000, per orang yang sedang itu 35.000, dan yang merendah itu 25.000. Surya Kurniawan, CTV melaporkan.